Intro Diaroh kemakam para wali di Tanah Jawa merupakan sebuah impian bagi piziaroh religi. Di makam para wali itu mereka bisa berdoa dengan husuk dan bisa meneladani apa-apa yang baik dilakukan oleh beliau selain itu. Juga bisa mengetahui sejarah perkembangan agama Islam di Tanah Jawa. Di makam sunang giri misalnya banyak dikunjungi piziaroh dari Nusantara maupun mancanegara. Perjalanan siarah kali ini menyusuri makam wali songo yakni sunang giri di Kabupaten Kresik, Jawa Timur. Tepatnya terletak di desa kiri kecamatan Kebomas Kabupaten Kresik atau sekitar 2 km ke arah selatan kota Kresik. Kompleks makam yang terletak di puncak bukit kiri berada di tengah-tengah makam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai makam waliullah sunang giri kita harus berjalan kaki menaiki anak tangga yang cukup banyak jumlahnya. Karena tempatnya diperbukitan. Terlihat beberapa makam keluarga yang dinaungi pohon beringin yang besar, di pintu masuk terdapat kaburan naga raja yang terbuat dari batu. Memasuki makam sunang giri begitu takjub. Makam sunang giri dikelilingi oleh pendopo yang memiliki cungkup makam yang terbuat dari kayu jati asli. Bindingnya konon terdiri dari ornamen dan panel tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pintu cungkup terdapat kalamakara bermotif tumbuh-tumbuhan. Selain itu ada motif arkeologi peninggalan pada masa awal agama Islam. Kekawasan makam juga terdapat sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Giri. Sunang Giri salah satu wali Songo yang juga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia wafat tahun 1428 Sata atau 1506 Masehi. Sunang Giri di masa mudanya bernama Joko Samotro juga rakyat panggung. Kemudian karena istimewaannya oleh Sunang Ampel diberi nama Ainul Yakin. Setelah dinobatkan sebagai kepala pemerintahan Islam di Jawa, putra dari Syih Maulana Malik Ishak dengan putri Raja Belambangan Dewi Skardadu, ia pun mendapat gelar Prabu Sasmoto. Dari Kresik Jawa Timur, Bambang Hengki, Satlit TV, Muartakan.